selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Hadirin rahimahkullahi wabarakatuh Target orang hidup di dunia pastinya ingin bahagia Betul? Betul Namun yang menjadi persoalan dan sering terjadi adalah Kebahagiaan yang diidam-idamkan Heri yang datang malah kesusahan Kenapa? Karena salah dalam mencari sumber kebahagiaan Yang sejatinya datang dari Allah SWT Lalu bagaimana cara kita Untuk mendapatkan ridho Allah SWT Tidak ada yang sulit dalam hidup ini Kalau Allah sudah datangkan ridho untuk kita Tugas kita hanya menggapai kemuliaan dengan sabab Dan sabab yang Islam tawarkan adalah Ridho Allah fi ridho walidain Wasuktu Allah fi suktil walidain Ridho Allah ada pada ridho orang tua Dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua Sahabat Rasul pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul Aku mempunyai seorang ibu yang sudah tua Setiap hari aku memberikan susu untuknya Menghapinya ketika lapar Dan menggendongnya ketika lelah Apakah aku sudah membalas jasa ibu? Ya Rasul Rasulullah pun menjawab Lah, lah Tentu saja tidak Perbedaan kamu dan ibumu adalah Ketika kamu kecil Ibumu menunggu susu Menyayangimu saat kamu menangis di tengah malam Dan menggendongmu kemanapun Dengan hati yang ikhlas dan turus Sedangkan kamu ketika sudah dewasa dan merasa lelah Merawat ibumu yang sudah rentah dan tidak berdaya Terkadang kamu berdoa agar ibumu cepat meninggal dunia Alhamdulillah Lalu sahabat yang lain juga bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul Bagaimana dengan anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi? Apakah kamu masih bisa berbuat baik ya Rasul? Rasulullah pun menjawab Ada tiga amalan yang tidak akan pernah putus Yang pertama, sodako jariah Kedua, ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga, doa anak yang soleh Tidak ada kemuliaan di atas dunia ini Melebihi kemuliaan Allah berikan diri orang tua kepada kita Bakti kepada kedua orang tua Merupakan bagian dari takdir Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran Ihsan kepada orang tua Seperti kita beribadah kepada Allah Seolah-olah Engkau melihat Allah Walaupun kita tidak melihat Allah Yakinlah bahwa Allah melihat kita Maka ada atau tidaknya orang tua kita Tetap cintailah mereka Dengan cara menjadi anak yang soleh Seperti yang didoakan oleh orang tua kita Sejak kita kecil bahkan hingga dewasa Jadi yuk kita raih peridoan Allah SWT Tidak usah jauh ke gunung-gunung untuk bertapak Tidak usah jauh-jauh ke lautan samudera untuk menyelam Tidak usah jauh-jauh Karena ada di rumah kita sendiri Ada orang tua yang menunggu telefon kita Menunggu cerita-cerita kita Menunggu ke pulangan kita Terutama ibu kita Jangan malas dan polit untuk mendoakan orang tua kita Setiap saat, setiap ada kesempatan Kita doakan orang tua kita Agar bertah kehidupan kita selalu Dan beraih ridha Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Robimfirli Wali-wali daya Warhamuma Kamarok Bayani Saudirah Ya Allah Ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil Ya Allah Yang pedulah engkau putus kali kasih kami Dengan orang tua kami Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada orang tua kami Amin Hadirin yang dimuliakan Allah Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wa la'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh